Wakil Bupati Waikanan Ali Rahman membuka pelatihan manajemen bagi usaha kecil dan mikro UKM yang diselenggarakan Dinas Kooperasi dan UMKM Waikanan berlangsung di Hotel Grand Livira, Tiyuh Balak, Kecamatan Baradatu, selasa 17 Mei 2022. Pembukaan pelatihan yang diikuti oleh 52 orang pengusaha kecil dan mikro yang ada di Weikanan, dihadiri oleh Kadis Penanaman Modal dan PTSP Ari Antoni Tamrin, Kasatpol PP Edi Suprianto, Perwakilan Dinas Indak Madio, Jamat Baradatu, Widya Iswara dari Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Persoalan mendasar dari usaha kecil mikro adalah belum ada kemajuan yang signifikan dari segi kelembagaan maupun tingkat produktivitas usaha, masalah mendasar yang sering dihadapi UMKM utamanya adalah terbatasnya akses permodalan, teknologi, informasi, dan pasar. Berdasarkan persoalan tersebut, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait seperti Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Dinas Indak mengambil langkah-langkah konkret dengan menumbuh kembangkan wirausaha baru dan memberdayakan ekonomi rakyat berbasis kawasan, serta didukung infrastruktur yang memadai. Kepala ekonomi rakyat berbasis kawasan yang memadai. Selain milik pernikahan superdaya, Indonesia yang diperlukan ke air, jadi ada perlakihan, dan sekarang jamannya sudah berubah. Jadi semuanya sudah OSS semua. Jadi ini tidak memulai kita, semuanya sudah berubah. Semuanya sudah berubah. Terlalu berubah. Kita layakkan mereka secara bisnis miliknya. Pemanajemen, sebuah usaha-usaha yang ada di jamannya yang masih-masing. Sekarang itu tidak perlu lagi. Kita tidak mau jualan harus buka rukun. Karena perlu lagi, kita bisa secara online, kita bisa buka. Sehingga lama-lama-lama meningkatkan perlukan. Pemkap Waikanan sedang melakukan inventarisasi berapa jumlah pelaku usaha kecil dan mikro yang ada di Waikanan yang nantinya akan dilakukan pembinaan baik dari segi manajemen kualitas produk maupun manajemen pemasaran. Jadi gini ya, pelatihan ini, yang pertama saya cerita bahwa pelatihan ini memang sudah terprogram dari pusat ya. Nah, dana ini dana dak, dak mempisik yang diberikan pusat ke provinsi, kemudian provinsi mendistribusikan ke masing-masing kabupaten. Tidak semua kabupaten memang mendapatkan itu. Tapi Alhamdulillah Waikanan, perkara hubungan baik, mereka ucurkan dana ke kita. Nah, pelaksanaannya dilaksanakan oleh kabupaten, dananya dari provinsi yang disalurkan oleh pusat. Nah, ada pun maksud dan tujuannya adalah, itu kan tadi ada jelas judulnya, peningkatan manajemen. Ini memang sengaja kita undang memang UMKM UMKM baru. Biar dia tahu ini, bahwa kalau mau usaha itu, enggak main-main. Dari manajemennya harus kita ini, mulai dari mutu, dari packaging, segala macam. Nah, niat kita seperti itu, bisa dibayangin kita ini ada 37 ribu ya. Ini baru kita latih yang gelombang, ini sudah sekian gelombang ya. Nah, gelombang yang kesekian ini ada 52 UMKM. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin seolah ya, burus ya. Juni atau Juli, kita lanjutkan yang gelombang kedua, 52 UMKM. Saat ini sudah ada lebih 37 ribu pelaku usaha kecil dan mikro yang terdata. Dan ini tentunya menjadi konsen pembinaan Pemda Weikanan, agar ekonomi di Weikanan dapat berputar sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Dari Weikanan M. Fikri Lampung Visual, mengabarkan. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton!